Kesultanan Manjar atau Kerajaan Manjar itu Pasal dari Kerajaan Dahar Kerajaan Dahar itu khususnya dari mana? Kerajaan Lipa Kerajaan Lipa dari mana? Nansaruneng Andin sendiri itu sudah ada Sejak dari Paman-pamannya itu yaitu Pangeran Temanggung dengan Pangeran Bagalung Nah Pangeran Temanggung dan Pangeran Bagalung Karena memang tadi dikatakan Disampaikan oleh Bang Alvi tadi Adalah pihak yang kalah nih Dikatakan dalam sejarah pihak yang kalah Nah ini, jangan sampai ada tulisan Saya tahu keturunan Andin itu dari kecil Tahu Dan saya juga, sebenarnya saya keturunan juga ya Saya tidak menyangkut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat Seperti Biasanya air pekang Jejak rekam Media online Biasanya membuat acara Yang Berkaitan dengan Podcast Nah kali ini Tapi sebelumnya mungkin saya perlu menyampaikan Bahwa biasa yang membawa acara ini Baru Rasidi Dan ternyata Beliau lagi Berhalangan Karena Sakit Kurang enak badan Nah sehingga hari ini kita Menggantikan beliau Hari ini kita Khusus pada hari ini Kita akan membicarakan Mengenai yang Sebenarnya ini belum Belum pernah Sebenarnya dibicarakan di Jejak rekam TV ini Nah sehingga saat ini kita Akan bicara Mengenai Persoalan budaya Nah budaya yang terkait dengan Perjalanan dari Sejarah Banjar Masih Banjar Kalimantan Selatan Yang mungkin Dulunya Kurang begitu Dilihat Atau mungkin sedikit Tertinggalkan lah Dalam Budaya Di Banjar Budaya Kalimantan Selatan Jadi hari ini kita Mencoba Untuk Mengangkat Topik mengenai Sil silah Ramah Andin Jadi sil silah Ramah Andin Ini merupakan Bagian yang sebenarnya Juga ada hadir Di Daerah Kalimantan Selatan Di Banjar Nah lalu dengan dasar itulah Kita Mencoba Untuk Membicarakan Ini Untuk menggali Sampai sejauh mana Sebenarnya Kita mengetahui Ada mungkin Mengenai Mengenai Sil silah Ramah Andin Ini Pada kesempatan yang pertama Di sesi yang pertama ini Telah hadir Pertama Pak Dr. Meldi Selamat sore Selamat sore Bang Mencoba menggali Dan mendalami Mengenai Adat budaya Dan sejarah Hulu sungai Sehingga beliau Aktif di komunitas Sarikat Adat budaya Sejarah Hulu sungai Persingkatannya Sarabah Sarabah Dinda Alpianur Hansarullah Nain Terima kasih Selamat sore Kemudian Selanjutnya Ini kita juga Menampilkan Pemret Jijak Rekam Dan Alhamdulillah Beliau ini Sementara ditunggu-tunggu Untuk berhadir Di acara kita Semoga Karena sibuk Kesana kemari Memantau Perkembangan Perpolitikan Dan apapun Yang ada di Kasa Sehingga Alhamdulillah Hari ini Beliau bisa hadir Kita Sapa Bang Didi Gunawan Beliau ini Biasanya sangat rutin Sangat rutin Untuk menulis Kemudian Mengamatin Mengenai sejarah Banjar Atau Bahkan di Kalimantan Satang Nah mungkin Yang pertama Kita ke Dinda Meldi Dinda Meldi Sebagai Inisiasi Dalam terbentuk Yayasan Kumpulan Ramahandin Tadi Ini kira-kira Apa sebenarnya Yang melatar Belakangi Lalu Di Apa Di Diadakan Sesuatu Yang luar biasa Sebenarnya Sesuatu Yang Kurang Begitu Banyak Dikenal Oleh Mungkin Genasi muda Terutama Nah sekarang Mau dimunculkan Atau Kira-kira Seperti apa Sebenarnya Latar belakangnya Secara Ringkas Baik Terima kasih Bang Sarish Bahan Atas kesempatan Yang diberikan Saya ucapkan Terima kasih Juga Atas kesempatan Kepada Yayasan Untuk Kita Mengenalkan Ya Mengenalkan Dan juga Sedikit Berdiskusi Tentang Yayasan Rama Andin Kalimantan Selatan Jadi Seperti yang Bang Subahan Tadi Sampaikan Bahwa Ini adalah Hal yang baru Dijijak rekam Sebenarnya Bukan hanya Dijijak rekam Ini adalah Hal baru Di Media-media Yang Selama ini Media-media Yang Banyak Beredar Itu Untuk Membahas Tentang masalah Yang namanya Rama Andin Jadi Kalau kita Berbicara Tentang Rama Andin Sebenarnya Itu kalau Orang-orang Sudah banyak Yang tahu Sebenarnya Tapi Di lingkungan Komunitas-komunitas Tertentu Misalnya Sebagai contoh Misalnya Saya ketemu Misalnya Orang Mengelapakan Bahwa Ulun ini Misalnya Bahasa banjar Ulun ini Andin Bagaimana Andin Tahunya Andin Oh Katanya Tahunya Andin Itu Karena Dari orang tua Katanya Ini Saya ini Turunan Dari suatu Kerajaan Daha Misalnya Ulun ini Andin Karena kuitan Andin Misalnya Dulu itu Berkuncir Waktu SD Dipotong Kuncirnya itu Menandakan Orang itu Adalah suatu Andin Misalnya Jadi itu Banyak Cuma Sekarang ini Adalah Tidak ada Suatu perkumpulan Atau wadah Yang mewadahi Bahwa mereka ini Adalah Suatu Keluarga Keluarga besar Sebenarnya adalah Di dalam Perjalanannya Di dalam Perjalanan Perjalanan Ternyata Komunitas-komunitas Ini berkembang Tidak hanya Saya katakan Di suatu tempat Ternyata Dia berkembang Di Kalimantan Selatan Ada komunitas Misalnya di Hulus Sungai Ada Hulus Sungai Itu mungkin Di Hulus Sungai Tengah Ada komunitas Di Hulus Sungai Selatan Ada komunitas Di Tapin Dan mungkin Ada komunitas Di luar Dari Kalimantan Selatan Di Banjarmasin Sendiri Di Kuil Komunitasnya tersebut Mereka itu Ternyata Sama Akarnya Bahwa mereka itu Ternyata adalah Suatu Komunitas Ramahandin Tetapi Ternyata memang Selama ini Karena tidak ada Wadah yang Membawahi hal tersebut Menyapukan tersebut Sehingga Muncullah berbagai macam Persepsi Apersepsi Dan keadaan-keadaan Yang Sebenarnya Akhirnya Ini yang menyebabkan Mereka tidak bisa bersatu Maka daripada itu Yayasan ini Sebenarnya Adalah suatu Wadah Agar kita Menyamakan Persepsi Sebenarnya Bahwa Walaupun Seperti ini Cerita di Suatu komunitas Cerita ini Di suatu tempat Wilayah Misalnya Tapi ada Satu akar rumput Bahwa Yang namanya Yayasan Amaddin Ini Berasal dari Suatu Keturunan Yang ini Jadi asal ini Dari kerajaan Dahan Ya Dari kerajaan Bagaimana Nanti terbentuknya Apakah dia Terima kasih Tentang Pak Anong Subhan Atas waktunya Pada teman-teman Ya ini menarik ya Tentang Antin Rama ini Sebenarnya Sungguh-sungguh menarik Bahkan bagi saya Peribadi yang meneliti Di komunitas kami Komunitas serabah itu Antin Rama juga menjadi Salah satu bagian Pembahasan Salah satu ya Bukan semuanya sih Salah satu bagian Pembahasan Yang mana Memasuki Antin Rama ini Polemiki banyak Gitu ya Polemiknya banyak Interprestasinya banyak Cuma tidak bisa dihilangkan Makanya kami pun juga Fokus kepada hulu sungai Karena hulu sungai Kami merasa Penelitian tentang hulu sungai Ini jarang Bahasa kami sih Hulu sungai bicara Selama ini kan Mohon izin ya Mohon izin bahwa Tentang hulu sungai ini Orang lain yang bicara Sekarang kita yang bicara Jadi orang hulu sungai Yang langsung bicara Ya Begitulah Begitulah Makanya kami pun juga Mengkampanyekan itu Sekaligus juga Mengajak orang-orang Untuk berani berbicara Tentunya Berbasis data Berbasis penelitian Dan sebagainya Mungkin tidak mudah ya Makanya ini kampanye ini Juga kita Sedikit-sedikit Kita kampanye Mengenai Andin Rama Ada dua penyebutan ya Ada Andin Rama Ada juga Rama dan Andin Andin dan Rama ini Dua gelar yang berbeda Sebenarnya ya Andin Lebih umum dikenal Di hulu sungai Sebenarnya Andin namanya Lebih umum dikenal Di hulu sungai Ada dua Ada dua daerah utama Sebenarnya Yang banyak Andin dan Rama ini Satu di Kepupaten hulu sungai tengah Berapa ya Dua di Pargasari Begitu ya Andin sendiri Berasal dari kata Raden Ya Andin Raden Kalau orang hulu sungai itu Paham gitu Bagaimana Istilah orang itu Kadewan di besisi Nah makanya kita kan Adat hulu sungai itu Kadewan di besisi Ulun tidak akan pernah berani Menyebut nama Pian Pasti Paling nama gelar Dan sebagainya Begitu Tidak mungkin orang berani Menyebut Raden Misalnya Andin Habis itu Rama adalah Gelar bagi seorang Andin Yang dituakan Atau dihormati Artinya Tidak semua Andin itu Bisa menjadi Rama Dan tidak Dan tidak Dan seorang Rama Pasti Andin Begitu ya Susur galurnya Bahasanya Asal-usur Andin ini Memang Menurut Cerita banyak keluarga Berasal dari Terah Kerajaan Daha Artinya Bangsawan-bangsawan Yang Bangsawan-bangsawan Daha Yang dulu Memakai gelar Gelar Terakhir Di tengah masyarakat Mereka dikenal Dengan nama Andin Makanya Hari ini jarang Orang memakai gelar Andin itu Jarang sekali Cari saja Mungkin jarang Cuma kalau Mengenal keturunan Andin Orang tahu Oh makanya Dominan Karena ini Banjarmasin mungkin ya Bang ini kurang Kurang begitu Dikenal disini Cuma kecuali Kalau kita Agak terliti Banjarmasin juga Ada klu-klu menarik Misalnya di daerah Palngan itu ada gang Andin Rama Dulu ada jalan Andin Rama Sebenarnya itu menandakan Bahwa Gelar-gelar itu Sebenarnya masih hidup Dalam tetanan Dalam tetanan tertentu Cuma dominasinya memang Di gulu sungai Karena lukus Asal-usul keluarga ini Memang di gulu sungai Andin Andin sendiri Dikatakan berasal dari Trah keturunan Daha Yang Kalau dihikayat Banjar Mungkin ya Kalau kita Mempelajari jatah Kan disebut Bagi pangeran-pangeran Yang kalah Itu kan Penyebutan Di sana Jadi Andin Akhirnya Dipakai Di sana Sebutannya Jadi sebenarnya Awalnya bukan Persoalan kalah dan nerang Memang gelar Tapi kemudian Berikutnya Begitu terjadi Pengalihan Kekuasaan Berubah Gelar itu Menjadi Sebagai Sebutan Bagi Itu tadi Orang yang Kalah tadi Makanya Gelar Andin Rama ini Pada dasarnya Di Gelar Bangsawan Begitu ya Gelar Bangsawan Pastinya Berkolerasi Dengan Kekuasaan Dan sebagainya Begitu kan Makanya Pembicaraan Gelar ini Pasti Pembicaraannya Kekuasaan Kekuasaan mungkin Tidak akan jauh Dari politik Begitu ya Cuma 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 Perlu juga Dicatat Bahwa Gelar Andin Sebenarnya Gelar yang Cukup tua Makanya Istilah Di orang Hulu Sungai Itu Tutus Tuhak Begitu ya Dan Kalau Saya sih Setuju itu Karena Sebaran Andin Sebenarnya Tidak Tidak Didominasi Oleh Andin Di Hulu Sungai Saja Makanya Juga ada Gelar Andin Di Banjar Kuala Seperti yang Kita tahu Di buku-buku Umum Tentang sejarah Banjar Seperti disebutkan Oleh Bang Meldi Tadi Bahwa Apa ya Andin Di Banjar Kuala Lebih Dominan Diberikan Kepada Seseorang Yang Mohon Ijin Mamanya Dari Kerajaan Banjar Busti Ibunya Ayahnya Dari Orang Biasa Anaknya Andin Cuma Itu kan Tidak Bisa Diturunkan Kalau Di Hulu Sungai Andin 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 Begitu Jadi Ini beda Ngertiannya Akhirnya Ya Makanya Saya sampai Tidak Sepenuhnya Orang Ketika Orang Hulu Sungai Bicara Saya Andin Nanti Begitu Dia Buka Penghatian Ini Oh Berarti Bapak Ibumu Itu Busti Ya Itu Berarti Menarik Kalau Di Hulu Sungai Orang Paham Bahwa Andin Di Banjar Masin Cuma Sekali Literasi Kita Umumnya Disini Makanya Mungkin Hulu Sungai Bicara Ini Menarik Ya Ini Kita Kebang Dini Nah Dini Kan Kebetulan Di Dan Kawan-kawan Berdiskusi Dan Menulis Mengenai Sejarah Manjar Sejarah Karsel Secara Umum Ini Gimana Melihat Pemomena Mengenai Bukan Pemomena Ini Mengenai Fakta Sejarah Yang Sebenarnya Harusnya Ini Semakin Digali Agar Menjadi Bisa Misalnya Ada Tadi Yang Tidak Tepat Sebagai Macam Jadi Bisa Diluruskan Kita Harus Membuka Diri Dalam Setiap Karya Karya Ini Selalu Ada Kalimat Puluh Pendalaman Puluh Reset Mendalam Seperti itu Terus Buku yang Saya baca Terakhir Ini Menyatakan Kalau ada Reset Terbaru Silahkan Jadi Kita Berpendapat Seperti Ini Orang Lebih Condong Lebih Dengan Istilahnya Pak Gustian Banjar Kemudian Ada Temunggung 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 Apalagi Ada Buku Pegustian Dan Temunggung Yang ditulis oleh Helius Samsuddin Nah Sebetulnya Soal Andin Dan Rama Itu juga Sebetulnya Hidup itu Di masyarakat Marabahan Yang hidup Kemudian Pesisi-pesisi Sungai Alalak Itu juga hidup Sebetulnya Mereka-mereka Yang Istilahnya Merupakan Cabang Juriat Juriat Keturunan Misalnya Dari Pameran Bagalung Kemudian Ada Sebagian Keturunan Pameran Temunggung Karena gini Pusat kerajaan itu Kita harus melihat Bahwa Kebudayaan itu Tidak lepas dari Sungai Dan ini Imbas dari Sebetulnya Masalah politik Politik antara Pedalaman Dengan Pesisir Kerajaan Banjar itu Adalah Kerajaan Pesisir Sementara Kerajaan Negara Adalah Kerajaan Pedalaman Yang menguasai Sumber 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 Api Selain Sumber Kehidupan Ada di pedalaman Sementara Masyarakat Pesisir Itu adalah Masyarakat Pedagang Kalau Istilah bahasa Banjirnya Kulakan Kulakan Sebagai Pedagang Perantara Disini Yang menjadi Konfliknya Itu Sebetulnya Bukan konflik Konflik dagang Sebetulnya Konflik dagang Yang ini Berakhir Memang Dengan Adanya Aksi Militer Politik dagang Akhirnya Menjadi Ada Imbas Dari Militer Atau Perang Kalau kita Baca ini Kita Ngambil Peket Banjar Beberapa Peket Ceritakan Seperti itu Tapi Kita Melihat Peran Ramadhan Andin Juga Tidak Boleh Dipungkiri Dalam Kesejarahan Kalimantan Selatan Sustenya Benua Karena Gini Mengapa Ada Saya Mengajukan Hipotesis Seandainya Belanda Tidak Menjajah Banua Mungkin Orang Tahunya Mungkin Sampai Sekarang Tahunya Pegustian Padahal Beberapa Tokoh-tokoh Perjuangan Itu juga Bagian dari Andin Dan Rama Rama dan Andin Andin Khususnya Kemudian Arya Kemudian Dulu ada Beberapa Gelar Arya Kemudian Ada Gelar Raden Dan Andin Memang Ini patut Kita angkat Lagi Karena Ini Menjadi Bagian Jangan Sampai Dipisahkan Dari Bagian Dari Kausal Saya Mengamati Ini Bagaimana Bukan Praktisi Menulis Sejarah Saya senang Karena Dalam Penulisan Sejarah Kita Beri Tempat Teman-teman Andin Dan Rama ini Untuk Untuk Artinya Sebenarnya Kalau Kita Melihat Tadi Dari Sejarah Eranya Berarti Eranya Pada saat Kerajaan Daha Dan Mungkin Yang di Atasnya Kerajaan Kerajaan Daha Itu Munculnya Ini Setelah Ini Eranya Yang terakhir Kerajaan Banjar Sebenarnya Luruskan Mungkin Luruskan Di Eranya Seperti Apa Perjalan Mungkin Era Yang Ini Lain Lagi Seperti Itu Ya Tidak Tidak Bisa Dipisahkan Maksudnya Bagian Gini Kita Pasti Kembali Kerujukan Kita Mengambil Kehikat Banjar Kebanyakan Seperti Itu Ngambil Rujukannya Beberapa Penulis Sejarah Pasti Mengambil Hikat Banjar Tapi Kita Setuju Kata Buk Melody Tadi Memang Harus Dikali Kenapa Karena Gini Ada Beberapa Islanya Malting Pot Islah Ke Cecaran Yang Harus Kita Satukan Menjadi Ini Menjadi Sebuah Apa Jangan Sampai Orang Bila Andin Ini Kayak Antung Mirip Antung Jadi Mamanya Gusti Kawin Dengan Jabah Islah Orang Bajar Kan Jabah Jadi Antung Atau Sama Dengan Kalangan Kalangan Habay Juga Melakukan Itu Jadi Jadi Jabah Nah Bukan Itu Sebetulnya Tapi Kita Melihat Ini Trah 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 Yang Berjasa Di Dalam Sejarah Kalimantan Selatan Kerajaan Banjar Itu Tidak Terbentuk Kalau Tidak Ada Kerajaan Negara Daha Itu Terus 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 Dan Dan Sebenarnya Bisa Dipisahkan Satu Garis Sedarah Tutusnya Itu Tutus Dari Misalnya Kesultanan Banjar Kerajaan Banjar Pasal Dari Kerajaan Daha Kerajaan Daha Kerajaan Dipa Kerajaan Dipa 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 Dari Nansarun Itu Panjang Sekali Kalau Kita Teliti Secara Tapi Mereka Ini Orang Yang Selaku Pelaku Sejarah Ini Jangan Sampai Ada Tulisan Sejarah Itu Dikulis Pemenang Kalau Misalnya Yang Kalah Ini Menjadi Semacam Pecundang Makanya Tadi Ada Yang Menarik Beruntuk Semestinya Harus Disampaikan Artinya Sebenarnya Ini Eranya Rama Dini Pada Pada Saat Kerajaan Daha Lagi Memegang Peranan Di Dalam Sejarah Di Kalimantan Seperti itu Nah Kemudian Pada Saat Eranya Beralih Pada Kerajaan Banjar Maka Pada Saat Itulah Muncul Tadi Istilah Bahwa Kawin Dari Orang Busti Dengan Jabak Muncul Itu Tadi Jadi Memang Ini Memang Menurut Kita Memang Harus Digali Lebih Jauh Lagi Sejarahnya Kemudian Kemudian Jadi Mungkin Saya Lebih Mencerahkan Dulu Kepada Yang Mungkin Bingung Jadi Sebenarnya Dari Tadi Yang Sampaikan Tadi Dari Kerajaan Daha Kemudian Tutusnya Itu Turunkan Ke Bawah Itu Untuk Kerajaan Banjar Sendiri Itu Kan Tidak Tidak Lepas Dari Cerita Dari Pangeran Samudera Pangeran Samudera Yang Merupakan Disampaikan Itu Merupakan Putra Mahkota Betul Katanya Putra Mahkota Dari Kerajaan Daha Dibuang Kecual Putra Bukan Putra Mahkota Artinya Dijadikan Raja Dijadikan Raja Yang Kemudian Dibuang Ke Muarabahan Sampai Muarabahan Kemudian Menuju Ke Kukuin Nah Sebenarnya Munculah Akhirnya Kerajaan Banjar Di situ Kemudian Setelah Kerajaan Banjar Dihapus Maka Turunannya Itu Di Sekutuhan Gusti Andin Sendiri Itu Sudah Ada Sejak Dari Paman Paman Yaitu Pangeran Temanggung Dan Pangeran Bagalung Nah Pangeran Temanggung Dan Pangeran Bagalung Karena Memang Tadi Dikatakan Disampaikan oleh Bang Alfie Tadi Adalah Pihak Yang Kalah Dikatakan Dalam Sejarah Pihak Yang Kalah Perang Akhirnya Pandim Dan Rama Ini Memang Tidak Terlihat Lagi Tidak Ada Dimunculkan Lagi Tidak Ada Ceritanya Lagi Dan Sekarang Yang Banyak Berkembang Ini Adalah Silsilah Dari Kawan Kawan Di Pagustian Seperti Itu Nah Saya Sampaikan Disini Bahwa Kita Tidak Akan Melakukan Suatu Perubahan Suatu Pemikiran Tetapi Saya Menyatakan Bahwa Memang Andin Dan Rama Banyak Apapun Orang Menyatakan Itu Tidak Ada Tapi Diyatanya Di Lapangan Ada Di Hulusulai Tadi Di Daerah Marabahan Di Banjar Masih Sendiri Ada Itu Tidak Bisa Kita Tutup Dan Saya Sebenarnya Tujuan Dari Munculnya Yayasan Ini Ini Adalah Suatu Awal Untuk Melakukan Mendorong Kawan-kawan Khusususnya Akademisi Agar Bisa Melakukan Riset Ini Selama Ini Riset Belum Ada Kalau Riset Ini Ada Maka Ini Bisa Kita Pertangjaukan Kepada Publik Dalam Bentuk Ilmiah Maka Tentunya Ini Akan Membuka Wawasan Baru Dan Akan Memperkaya Khasanah Budaya Yang ada Di Kalimantan Selatan Jadi Saya Sampaikan Bahwa Bukan Artinya Era Andin Rama Itu Selesai Digantikan Oleh Era Yang Baru Bukan Sebenarnya Ada Tetapi Karena Memang Suatu Pihak Yang Kalah Akhirnya Tidak Banyak Dikupas Lagi Ya Mungkin Kayak Sekarang Misalnya Era Pak Harto Harto Kan Terlalu Terdengar Lagi Dan Keluarga Keluarganya Jadi Sepertinya Memang Politik Seperti Itulah Nih Gimana Tambahannya Mungkin Lebih Diperdalam Lagi Misalnya Berdasarkan Pengapatan Kira-kira Rama Andin Ini Sampai Sejauh mana Sebenarnya Di Daerah Atau Mungkin Bahkan Informasinya Ada Di Pulau Jawa Ada Kemudian Di Luar Negeri Bahkan Seperti Seperti Oh Iya Ini Menarik Ini Sebenarnya Saya Mohon Ijin Cerita Agak Panjang Memang Pertama Kali Ini Yang Mempertanyakan Andin Ramani Bukan Orang Kita Banua Malah Kita Punya Keluarga Di Malaysia Mungkin Cukup Terkenal Beliau Di Media Sosial Bapak Prof. Salih Lambri Beliau Keterunan Andin Yang Terkenal Di Malaysia Beliau Dari Bertahun Tahun Sudah Ingin Mencari Keluarganya Saya Ini Keterunan Andin Apa Itu Andin Bertahun Tahun 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 80 90 Dan Jawaban Itu Kan Baru Ketemunya Tahun Tahun 2000 Di Jaman Internet Ketika Kita Sudah Bawa Komunikasi Lebih Nyaman Beliau Pertanyakan Apa Itu Andin Beliau Berasal Dari Pejukungan Berapa Juga Ada Salah Satunya Sahrudin Esa Cukup Lumayan Terkenal Di Media Sosial Di Kalangan Pecinta Sejarah Banjar Atau Kalimantan Selatan Beliau Juga Mempertanyakan Tentang Apa Itu Andin Sampai Beliau Mengeluhkan Surat Tanah Berbahaya Mengeluhkan Surat Tanah Nanti Mau Klaim Warisan Ada Catatan Menarik Menarik Masalah Itu Merujuk Kampung Kita Di Kampung Pelajau Ada Masjid Keramat Pelajau Sebenarnya Lebih cenderung Ke sejarah Islam Sebenarnya Sejarah Islam Di Hulu Sungai Ketika Saya menutupi Dalam Kok Sepertinya Ini Tidak Lepas Yang Namanya Andin Saya Membaca Buku Sejarah Masjid Keramat Pelajau Itu Banyak Disebutkan Rama Tokohnya Itu Ketika Saya Kelapangan Juga Melihat Juga Banyak Orang Keturunan Andin Saya tahu Keturunan Andin Dari Kecil Tahu Dan Saya Keturunan Juga Saya Tidak Menyangka Saya Tidak Pakai Kuncir Saudara Saudara Bapak Saya Kaki Saya Yang Pakai Kuncir Dan Dan Setelah Menjadi Sedikit Ramai Dan Oleh Karena Itu Saya Turun Lapangan Meneliti Kesana Kemari Bertanya Merangkai Dan Setelah Itu Komunitas Di Media Sosio Menarik Karena Banyak Keluarga Saya Dari Sumatera Datang Tanya Apa Itu Andin Kata Kakek Kita Keturunan Andin Apa Itu Andin Disulit Ini Jawabnya Dan Akhirnya Sebenarnya Artinya Kalau kita Belakang Ini Keturunan Raja Keturunan Raja Juga Sekali Lagi Tidak Mudah Dalam Literasi Begini Mereka Di Hulu Sungai Itu Kalau Kita Keturunan Sultan Kebanggaan Tidak Akan Pernah Putus Apalagi Andin Kan cukup Aneh Andin Apa Ya Mereka Keturunan Temenggung Apa Itu Temenggung Bingung Kita Mengjelaskannya Ini Itulah Awal Kita Berkomunikasi Saya Juga Sepuluh Tahun Ini Kesana Kemari Melihat Berkomunikasi Dan Sebagainya Memang Ada Ciri-ciri Tentu Dari Andin Asalnya Pak Kunci Fisiknya Kunci Dari Lahir Jadi Jadi Katanya Kalau itu Tidak Dikunci Dulu Itu Sakit Dari Jadi Tumpulkan Dulu Sampai SD Sudah Bisa Mandi Sendiri Mandiri Dipotol Andin Andin Rama Kalau Tuhan Rama Katanya Oh Andin Hati-hati Sebenarnya Menjadi Menarik Kalau Kita Istilah Bayon Itu Bagian Dari Masa Kecil Yang Memang Menjadi Ciri Ada Itu Memang Andin Rama Ini Kayak Sejenis Ada Cuman Tidak Ada Karena Banyak Keturunan Andin Tidak Tau Mereka Keturunan Andin Sudahlah Karena Kondisi Ekonomi Menarik Andin Ini Kalau Dilarang Untuk Bicara Kasar Andin Istilahnya Lidahnya Pahit Dilarang Memukul Andin Ciri-cirinya Dan Orang Tidak Boleh Berani Dengan Andin Hati-hati Dengan Andin Itu Mitos Yang Dibangun Misalnya Selain Pakai Kunci Andin Ada Ciri-ciri Lain Misalnya Pakai Aksesoris Aksesoris Yang membedakan Mereka Dengan Kalangan Biasa Ketika Dia lahir Biasanya Di talam Kuning Bahkan Untuk Beberapa Keluarga Itu Sampai 100 Lembar Kain Kain Itu Lambang Tentu Punya Kain 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 Mahal Jadi Seorang Andin Lahir Itu Diletakkan Di Talam Kuning Kain 100 Lembar Adat Adat Masih Ada Di kalangan Beberapa Keluarga Jadi Memang Cuman Itu Tadi Itu Terdengar Di hulu Sungai Saja Disini Adat Seperti itu Agak Kurang Makanya Saya setuju Dengan Bang Meldy Saya Agar Penelitian Tentang Andin Rama Ini Lebih Lebih Hal Menarik Mungkin Begini Karena Baru-baru Tadi Saya pulang Menarik Juga Bahwa Andin Ini Mempunyai Privileks Mempunyai Hak Istilahnya Zaman dulu Fiodal Untuk Menjadi Pemimpin Nah Mereka Yang Berhak Menjadi Pembakal Zaman dulu Mereka Yang Berhak Menjadi Demang Menjadi Temenggung Karena Kalau Kita Mau Jujur Hulu Sungai Penduduknya Banyak Asal Asal Penduduknya Banyak Pasukan Banyak Disitu Saya Menemui Jadi Kalau Mau Jadi Pembakal Itu Andin Itu Dulu Sekarang Tidak Lagi Dan Penitian Terakhir Saya Melihat Bahwa Kenapa Andin Kurang Ramai Hari Banyak Migrasi Para Andin Ini Keluar Dari Hulu Sungai Contohnya Sumatera Kemalaysia Itu Banyak Disana Kita Tahu Habis itu Juga Setelah Setelah 1850an Para Andin Ramai Ini Juga Banyak Yang Menjadi Birokrat Aristorat Jadi Pemerintahan Kolonial Karena Siapa Lagi Selain Siapa Lagi Begitu Itu Juga Berkibat Kepada Migrasi Mereka Ketempat Tugas Baru Khususnya Di Tahun Awal Tahun 1900an Itu Menyebabkan Banyak Andin Ramai Itu Hilang Dari Barabai Dari Mariasari Karena Migrasi Itu Selain Itu Menurut Saya Memang Ada Beberapa Yang Memang Menghilangkan Namanya Karena Merasa Tidak 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 Tantas Karena Andin Ini Katanya Tutusnya Tinggi Dan Sehingga Sehingga Mereka Menghilangkan Itu Anak-anaknya Tidak Mengenal Lagi Jadi Memang Hilangnya sebuah sejarah yang sebenarnya kalau kita melihat, tadi kan makanya kita bicara periode, kalau kita melihat dari periode-periode yang ada terjadi di Kalimantan Selatan ini, maka tentu ini kan menjadi bagian sejarah hulu sungai yang memang harus semakin dimunculkan dan diluruskan kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat atau mungkin kurang ini tadi itu, gimana kan melihatnya? Sebutan misalnya, kita harus melihat menjadi sebutan Kalimantan Selatan ini sebagai bumi lapu-mampurat ada sebagian menyebut bumi antasari karena itu simbolik sosok orang yang di tokokan dalam Ramadhan Andin memang harus seperti itu, jadi misalkan di daerah Pelajau tadi, itu bisa semakin misalnya bumi Ramadhan Andin itu kita mentasbihkan semacam itu akan mengingat sebuah sejarah orang akan lebih mengingat sejarah gini persoalan yang terjadi, kan kita harus mencatat bahwa dalam kesejarahan Kalasal ini kan ada tiga konflik internal lah, sebenarnya diawali dengan Pangeran Tumenggung versus dengan Pangeran Samudera kemudian karena dianggap biak yang kalah Pangeran Tumenggung lalu menghilanglah apa keturunan Kerajaan Dangal tadi ya keturunan Pangeran Tumenggung yang periode kedua misalnya terjadi anak pertempuran kayak Pangeran Amir dengan Pangeran Lata di Sutanan Bajar akhirnya keturunan Pangeran Amir juga menghilang karena dianggap sebagai bagian yang kalah dari perbutan tahta tapi munculnya keturunan trahnya Pangeran Amir itu dengan munculnya sosok Pangeran Tasari sebagai mewakili apa dari Pangeran Amir sebagai sosok yang dianggap sebagai kalah ya dicap kemudian yang terjadi priodenya setelah apapun jadi ini sosok yang berasa dari kalah tapi muncul menjadi kejuang Pangeran Amir kalau boleh sedikit nambahkan ya memang ini menarik istilah kalah dan tidak kalah sebenarnya banyak data kalah dan menang itu itu persi kita ya tanputih tapi dalam politik tidak ada yang begitu cuman kalau kita banyak baca-baca hikayat dan sebagainya sebenarnya banyak konflik yang melibatkan istilah kita alay untuk sungai pahulan berabit alay di hikayat banjar sendiri kan disebutkan pangeran temenggung dan keturunannya itu di bertempat tinggal di alay di hikayat banjar dalam artian ditulis oleh pemenang artinya mereka tetap menyebutkan itu sebagai suatu komunitas tertentu makanya kalau di kalau di hulu sungai tahu sungai garis nah itu batas artinya komunitas ramaan ini sebenarnya tetap eksis di hulu sungai itu di hulu sungai itu cuman dalam berikutnya juga data-datanya juga ada saya menemukan beberapa catatan mungkin perlu penggalian lebih dalam juga deroy itu deroy ya salah satu pengelana dari berbangsa belanda itu kan membuat laporan dia menyebutkan seseorang yang bernama temenggung gusti cuman jangan disamanya ada gustinya itu disamanya tidak menjadi seorang kuning kuning raja ya di daerah alay nah itu kan juga menyebutkan memang ada memang ada apa simpol politik disana mungkin raja dalam istilah kemenggung atau apa ya silahkan artinya alay juga tetap disebut disebutkan juga di buku lain disebutkan bahwa alay juga ikut campur dalam permasalahan sok sisi Sultan Bagus Persuma itu jelas diceritakan bahwa persukan alay menyerang persukan lain begitu kan artinya alay tetap ada ya dalam konteks ini saya bilang gini kita kan bicara soal konteks kenapa gelar-gelar itu menjadi hilangkan biasanya kemudian kayak gini yang terakhir konflik terakhir misalnya antara pangeran Tanjidila II dengan pangeran Edatullah ya kan masa ketika kerajaan Banjar dihapuskan keturunan keturunan pangeran Tanjidila juga menghilang yang muncul adalah keturunan-turunan pangeran Edatullah mereka juga punya hak sebetulnya tapi kan itu yang terjadi jadi saya katakan tadi akhirnya sejarah ini ditulis oleh pemenang nah ini kenapa ini bukan masalah kalah dan menang memang saya setuju dengan bungalpian tadi bahwa bukan persoalan kalah dan menang tapi kita menggali lagi sejarah ini karena gini ini bagian dari hasanah budaya kita dan kita sendiri jangan-jangan kita semuanya ada juga keturunan itu karena kita tidak tahu jujur saja saya dulu pernah bertanya dengan beberapa tetuhan misalnya orang-orang berangas ini kan rata-rata mereka mengakui bahwa pangeran Magalung adalah leluhur mereka orang-orang orang-orang alalak alalak berangas khususnya karena gini karena pangeran Magalung ini setelah setelah diangkatnya pangeran Tumum menjadi raja di kerajaan agar dahat dia memisahkan diri dia memilih tinggal di berangas alalak dengan 2000 pasukannya pengiringnya nah orang-orang 2000 pengiring ini menganggap pangeran Magalung ini mereka dan ini masih hidup dan jujur saja ini masih hidup di daerah ujung Panti namanya itu masih ada kepercayaan ada ritual-ritual untuk memanggil pangeran Magalung karena dianggap pangeran Magalung masih gaib masih gaib misalnya moksa itu masih ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang berangas masih memanggil pangeran Magalung untuk hadir ini bagian bagi budaya dan tidak mungkin kalau kita misalnya ini istilahnya naga naga pasti ada bendanya namanya Makin Magalung pasti ada bendanya juga itulah kenapa apa istilahnya ini masih hidup di masyarakat seperti Rama dan Andin Rama ini adalah kehormatan orangnya Andin yang dianggap yang punya karisma itu kan disebut Rama istilah bahasa Jawa nya Romo kalau istilah ada bayangan itu Rama itu kan sosok yang bijaksana ya kan kalau yang khusus prangnya si Lasmana seperti itu jadi dalam ini di masyarakat Hulu Sungai sendiri juga harus kita melihat juga daerah-daerah Hulu Sungai ini kan sangat hidup masih budaya wayang 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 banjar juga dari sana wayang banjar ini kan banjar masin sebetulnya miskin budaya karena kita ini banyak serapan Melayu banyak serapan Melayu nah ini berdasarkan riset saya kemarin itu sebetulnya kenapa misalnya masyarakat banjar wasin itu ada sumpah dari sultan suriansah banjaran banjaran itu dari macam-macam elemen masyarakat nah pada dengan Hulu Sungai mereka sudah alay misrakat alay mereka masih asli asli dari kerajaan dah mereka masih asli menjalankan ritual mereka tapi kalau di pesisir itu sudah terjadi pembauran saya gini persoalannya ini sepertinya politik dagang politik dagang sebelum tercetus perang militer istilah perang militer antara kerajaan negara dah dengan kerajaan banjarmasi sebelumnya belum ada banjarmasi ini kan kemungkinan ada sebuah pertanyaan tanda tanya besar disana yang bisa saja menjadi inisiasi muncurnya cikal baka kerajaan banjar kita belum tahu seperti apa itu sebenarnya nah mungkin yang yang artinya kan mendasar sebenarnya kan kita dalam bicara sejarah harusnya kita sudah abaikan persoalan siapa menjadi pemenang siapa yang kalah tapi mari lihat semuanya secara utuh jadi mulai dari eranya tadi eranya sebelum kerajaan banjar ada ini seperti apa dimana ininya segala macam atau tadi gelar andin dan ramah itu adanya disini nah ini kita mudah-mudahan nanti dengan melayasan ini bisa digali sehingga ditemukanlah ini sebenarnya yang sebenarnya itu adalah seperti ini agar tidak ada lagi istilah yang ada jadi ini hanya perkawinan antar dengan orang masyarakat biasa lalu anangkah disebut sebagai andin seperti itu program berikutnya apa yang setelah yayasannya berdiri ini kira-kira langkah berikutnya seperti apa karena tadi disampaikan oleh Dinda Alvi bahwa begitu banyak sebenarnya andin-andin ini yang tersebar bukan hanya berbicara di Indonesia tadi kan nah tersebar berbagai close-up artinya ini kan sebuah potensi ini kan ini kira-kira gimana jadi berkembangnya yayasan ini memang kita tasbihkan sebagai yayasan budaya artinya memang kita tidak ingin bahwa ini nanti berkembang tarik-menarik di politik ataupun tarik-menarik di bidang lainnya jadi ini betul-betul budaya tapi akar kuat dari budaya itu adalah ilmiah tentunya jadi tentunya dengan adanya ini kami mengundang seluruh pihak agar ikut serta untuk meneliti tentang ini dan tentunya budaya ilmiah itu adalah budaya yang terbuka terhadap suatu masukan apapun yang terbaru selama itu memang ilmiah selama itu memang ada ada dasar-dasar ini jangan sampai kita seperti seperti kita kebelakang atau membuat sejarah hanya berdasarkan pemenangnya ya itu kan saya ketika ada novel itu justru yang muncul itu adalah kontra kontra yang begitu kuat karena merasa kenyamanan tergantung itu yang saya ingin saya sampaikan bahwa ini adalah suatu kajian yang penting untuk dibahas bahkan saya meminta dan menantang kawan-kawan mahasiswa misalnya di hukum atau mahasiswa di sejarah peneliti-peneliti sejarah terjun langsung ke masyarakat atau pada para akademisi silahkan kalau ingin misalnya kita melakukan diskusi diskusi secara ilmiah sangat terbuka jadi ini adalah hal yang sangat baru hal yang bukan sangat baru maksudnya baru untuk diangkat tetapi sudah berkembang di masyarakat dan ini kan secara penelitian secara ilmiahnya kan memang akan mencari seperti apa yang sebenarnya mudali kemudian secara keluarga keluarga ini kan terserak jadi selain budaya yang kedua adalah silaturah jadi dengan adanya ini ini kan sudah terbukti begitu ada yayasan ini ada yang membungi ini 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 dari sini saja ternyata bagian dari kekerabatan itu program-program kita ke depan tentunya kita akan membuat suatu sosialisasi dalam bahkan mungkin souvenir gimmick dan sebagainya kemudian saya terparik apa yang disampaikan Bang Didi tadi bahwa dimunculkan suatu apa namanya yang bumi bumi Rama Andin dan itu juga kami terpikir sebenarnya bahwa suatu saat kita akan mentasbihkan Rama Andin ini kepada orang walaupun kita tidak politik maksudnya orang Andin atau Rama tidak politik tapi kita mengatakan itu dengan cara upacara misalnya kita badudus mandi-mandi tapi kalau seandainya kajian ini telah kuat maka akan kita laksanakan itu saja bagaimana kita menambahkan begini ya tambahkan sedikit memang ini Andin Rama merupakan lapangan baru penelitian baru ini kan menarik bagi saya sejarahnya tidak selesai bahkan masih banyak yang ingin diganti diskusi-diskusi bahwa apalagi pihak yayasan pun terbuka terhadap orang-orang yang kritis kalau saya pribadi semakin kritis semakin asik saya yang membiasakan hal itu bagi orang lusungai juga ini kan Rama Andin ini sebenarnya identitas begitu ya memang bukan berarti Rama Andin menjadi eklusif tidak karena saya yakin semuanya sudah jaring keluarganya sudah sudah menyebar tiap orang mungkin seperti Bang Dedy katakan juga mungkin ada darah-darah itu ini kan tetap menarik dalam hatian bahwa penelitian Rama Andin ini peran-peran itu perlu digali lagi wajib digali karena ini kan bagian dari sejarah sejarah yang mewarnai perjalanan adanya Kalimantan Selatan meskipun juga ini menariknya meskipun saya bukan berarti keturunan-keturunan Rama Andin hari ini yang kita tahu memang sih agak perannya masih kuat Bang meskipun mungkin apa tadi ketua yayasan kita kan kecenderungannya ini tidak politik karena secara kebetulan saja bahwa peran politik keturunan Rama Andin ini sebenarnya agak dominan juga sih cuman itu tadi diwanti-wanti ini budaya mengalir karena dalam kehidupan dalam aktivitas apapun hal politik itu menjadi sesuatu yang harusnya tidak ditabukan lagi tapi menjadi bagian pemersatulah ini kembali lagi Bang bahwa ternyata Rama Andin ini sebenarnya tidak pernah sungguh perannya itu yang penting kita catat dan saya berharap juga bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan ini bisa menjadi penyemangat baru bahwa bahwa mereka bahwa Kalimantan orang-orang kita ini juga mempunyai peran begitu ya peran yang mungkin mudah-mudahan positif bagi banyaklah sebenarnya tokoh kami misalnya kita yang tahu ya mantan gubernur Sarkawi saya nah itu kemudian ada bupati yang menemukan internitas siapa bupati Basri itu masuk dari ini banyak lah sebenarnya jadi itu mungkin menjadi bagian yang menarik yang serak ini dicoba disusun kembali melalui yang yang tadi nah kira-kira Bang Dede gimana ini kan sebenarnya peran media ini sangat penting nah apalagi melihat bahwa ini jejak rekam ini kan sebenarnya sangat banyak yang kita baca tulisannya menggali mengenai sejarah-sejarah masa lalunya Kalimantan Selatan termasuk Banjar segala macam nah ini kira-kira gimana nih apakah misalnya ini keniteran awal ya keperluayasan ya kait dengan acara ini nah mungkin bisa kira-kira seperti apa lagi untuk bisa ini semakin saya setuju dengan di kata Benerdi tadi dengan pengetahuan tadi bahwa ini memang harus harus ada kajian lagi untuk memendalam karena memang gini orang pasti akan debatable kalau misalnya ini ilmiah sendiri masih debatable ilmiah sendiri apalagi hanya semacam teori belum menjadi hukum itu pasti akan menjadi debatable apalagi masih macam teori semacam teori pasti debatable nah dan persoalan lama ini memang kita harus saya katakan tadi ini menjadi hasanah kekayaan kita ini jangan jangan sampai gini loh sejarah kalsal sejarah banua ini hanya di apa hanya dikuasai ini satu satu golongan saja tidak boleh seperti itu karena gini kembali lagi saya katakan tadi berdasarkan sumpahnya Raja Banjar ya Sultan Suriansa bahwa banjaran orang banjarko banjarko itu sebetulnya bukan bukan hanya orang banjar ya masuk ke banjar yang sekarang ini dan banjar itu semua semua masyarakat yang hidup di dalam perlindungan sebuah kelajan itu mereka mendapat hak yang sama mendapat hak dan kewajiban yang sama nah kita melihat gini makanya saya bilang tadi ini betul katanya tadi beberapa orang itu menghilangkan gela-gela Andin itu ketika misalnya di era kolonial yang saya ketahui saya belum melusuri beberapa gela-gela kebangsawan itu dihilangkan karena untuk ya lebih mudah untuk penetrasi ya penetrasi infiltrasi melawan kolonial mereka lebih menghilangkan gela itu ternyata lebih kata mereka lebih enak menggerak itu orang jadi orang jaba dibandingkan menjadi orang petita bangsawan misalnya saya lebih senang ini memang kita harus menjadikan para akademisi kemudian para sejarawan dan semua orang yang tertarik dengan sejarah kalsa Banua apalagi ini kita harus mengakui bahwa sebaran diasporanya orang Banua ini sangat luar biasa kita hanya ada dimana-mana bukan hanya orang berpikir bahwanya di Banjir Masin atau ada di Kalimantan Selatan orang Banjirnya ada dimana-mana orang Banua ini ada dimana-mana dan mereka ternyata mereka kalau kita kait-kaitkan juga punya hubungan darah punya hubungan emosional dengan Banungannya nah kenapa tidak misalnya kita menggali menggali ya daya merjanya cacar ini kita gali kemudian bisa jadi nantilah mungkin Dewa Tejasan bikin sebuah buku dan buku ini bisa menjadi awal untuk apa istilahnya kenalkan supaya ini gini saya lebih senang tadi cari bumi bumi rambah Andin jadi tetapkan itu aja jadi menjadi semacam gerakan awal simboli ini bukan untuk ano bang primodial buka atau menghidupkan teodalisme buka budaya tapi budaya karena gini sekarang ini orang rame-rame di Indonesia ini rame-rame mengembalikan ke budaya sampai ada bapaknya saya rasa himpunan ke sultan Indonesia sunnah santara kenapa kemudian ya bagian jangan lupa kan sekarang kekayaan ada itu menandakan Indonesia ini ingin kembali ke jati dirinya kita orang orang benua orang kalsa tidak ingin kembali ke jati dirinya kita ini beragam loh hidupnya jangan sampai jadi saya tadi bilang tadi jangan sampai sejarah ini hanya dikuasain satu golongan itu atau satu kelompok itu saja mungkin itu nah demikian mungkin bincang-bincang kita sore ini dalam ngobrol pinggiran air pekan kamu ucapkan terima kasih kepada Dinda Meldi Dinda Api Bang Didi nah mudah-mudahan pada episode berikutnya seri berikutnya kita pedalam lagi mungkin Bang Didi bisa bantu nanti dengan mengundang para ahli yang mengetahui mengenai sejarah ini biar bisa semakin memperkuat mengenai apa yang mau dilakukan dalam hal mencari sesuatu yang mungkin tertinggal di dalam perjalannya sejarah Kalimantan Selatan demikian para sahabat para rekan ngobrol pinggiran kita akhir pekan hari ini kami sampaikan terima kasih wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati